Nah itu dia Lagian gini Saya lihat ini ke media sosial Ini urusan psikolog nanti Saya lihat salah satu efek Salah satu efek Media sosial itu adalah Membuat anak gampang baper Anak rapuh Ada masalah diselesaikan Dengan cara-cara yang mereka lihat Bagaimana di instagram, bagaimana di youtube Bukan penyelesaian yang positif Tapi penyelesaian yang baperan Semua didramatisi Dan sebagainya, ah itu Bukan mandua banget lah Ini ada tugas psikolog loh ya Sastrawan Sastrawan harus bisa menarasikan Dengan karya yang indah Podcast Mandua Banyuangi Ngobrol asik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan di skip Jangan di skip Kecaruk maneng ambi isun Ning podcast Mandua Banyuwangi Senior Islamic High School To Banyuwangi Great Dignity Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kalau Kak Zizze Kalau Kak Zizze gimana kabarmu? Alhamdulillah lumayan sehat Lumayan sehat Soalnya agak batuk-batuk dikit Tapi semangat banget Semangat banget Soalnya Kan ini di awal tahun gitu ya Tiba-tiba di calling gitu loh Harus jadi host podcast di awal tahun Kan seneng banget gitu ya Soalnya kayak Kita itu jadi host yang pertama Mengawali podcast Mandua Banyuangi Ini di tahun 2024 Jadi salting gitu Salting Oh gitu Pokoknya semangat banget ya Kak Kalian gak bisa jadi host podcast di awal tahun? Iya Kalian gak bisa bincang-bincang sama orang-orang Spesial Iya Kita nih yang ngawali Jangan gitu Jangan gitu Iya boleh Jadi Kak Zizze Karena ini di awal tahun Betul Dan mengawali podcast Mandua Banyuangi Di tahun 2024 Awal banget Iya Kita kedatangan bintang spesial Bintang tamu yang amat-amat spesial Sangat spesial Sangat spesial Kita sambut aja gak sih Kak Baik Baiklah Mari kita sambut Ini dia bintang tamu spesial pada siang hari ini Bapak Hayroni Hidayat Sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuangi Beri tepuk tangan yang meriah Baik Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini kami Manggilnya Manggilnya gimana Pak? Iya gimana Pak? Bapak Hayroni Atau Bapak Hayroni Kalau di rumah saya biasa dipanggil Pak Roni Pak Roni Kan bener kata saya Tadi udah tebak-tebakannya Tapi dipanggil apapun Monggo Selama tidak pengaruh ke gaji Gak masalah Oh gitu Jadi pengaruhnya ke gaji gitu ya Pak Oke oke Jadi Bapak Hayroni bisa menyapa dulu teman-teman yang ada di rumah yang tidak bisa berbincang langsung dengan Pak Hayroni Berkesempatan ya Silahkan Oke Saya sapa dulu semua pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan selalu sehat semuanya Yang tidak sempat untuk ketemu langsung Alhamdulillah bisa Bisa ketemu lewat podcast ini dan insya Allah Kapan-kapan bisa ketemu langsung dan bincang-bincang langsung Ya walaupun ini serba dadakan ya Jadi Tadi tahu-tahu Saya dipersilakan ke sini Kemudian ada podcast katanya Saya juga bingung nanti mau ngomong apa Tapi melihat host yang luar biasa Ini saya muncul ide macam-macam ini Alhamdulillah Luar biasa Jadi kalau ngobrol sama kita tuh santai ya insya Allah Iya Orangnya gak bisa formal gitu Iya Jadi gimana Bapak di awal tahun ini sehat? Alhamdulillah Ini awal tahun dan madrasah pertama yang saya kunjungi di awal tahun itu Mandua Banyuwangi Dan juga Dan juga pertama kali podcast saya di Banyuwangi Di Banyuwangi ini Itu di Mandua Banyuwangi kali ini Alhamdulillah Alhamdulillah Itu denger ya teman-teman Teguk tangan dong Jadi siswa siswi Manduwangi harus bangga Betul sekali Betul banget Ngomong-ngomong Bapaknya alamatnya dimana Pak? Mungkin nanti siswa-siswi bisa kesana pas lebaran gitu Oh boleh Kok langsung kesitu sih? Saya mau cerita dari awal aja ya? Oh boleh Karena saya pernah menempati beberapa kabupaten yang berbeda Pertama saya dilahirkan di Probolinggo Kemudian setelah itu umur 3 tahun Seluruh keluarga saya boyong ke Pasuruan Ke rumah ibu saya Sampai besar disana Kemudian setelah besar saya menikah ke Besuki Situ Bondo Dan sampai sekarang menetap di Besuki Dalam rangka ikut istri Sebagai suami yang baik ya Kira-kira demikian lah Jadi kalau domisili sekarang itu di Jalan Garuda Nomor 78C Gang pesantren ya di Besuki Kalau dari sini Masjid Agung Besuki Ngiri sekitar 200 meter lah Gak jauh Itu di daerah Situ Bondo? Di daerah Situ Bondo Besuki itu salah satu kecamatan di Kabupaten Situ Bondo Berarti tadi Bapaknya dari Situ Bondo ke sini gitu Pak? Enggak Saya Alhamdulillah oleh kantor dikasih rumah gratis Rumah dinas Dan saya tinggal di situ Mongko anak-anak kalau misalnya ke Banyuwangi Mampir ke rumah dinas saya Boleh itu Tepat Tepat Soalnya tadi kan sudah ini Sudah terlanjur nanya alamat Ini berarti utang ini Utang Saya anggap utang loh ya Harus mampir nanti Harus mampir ya Hari raya enggak Pak? Tidak harus hari raya Hari tidak raya pun boleh Tapi enggak tahu Kita itu memilih yang hari raya saja Pak Kenapa? Kenapa? Iya nanti ada Karena sajiannya lebih lengkap Oh gitu Boleh Jangan khawatir Di rumah saya tiap hari hari raya Berarti rame gitu terus ya Pak ya? Iya jajannya ya rame maksudnya Oh jajannya rame Karena selalu banyak tamu Ngomong-ngomong tentang rame rumahnya Pak Roni ini Kemarin kan udah melewati tahun baru ya Mas Danang Gimana Pak? Liburannya kumpul-kumpul dengan keluarganya Pasti seru banget Kalau pas tahun barunya tanggal 1 kemarin Saya enggak kemana-mana sih dengan keluarga Jadi HTN lah Hari tidur nasional Sama sih sebenarnya Sama Bukan kita HMN Apa itu? Hari makan nasional Hari mager nasional Hari mager juga Cuma sebelum itu tanggal 30 dan 31 Alhamdulillah saya sempat berkunjung ke Sukamade ya Kok Sukamade? Dan disitu pengalaman luar biasa betul Jadi perjuangan ke bagaimana jalan yang sangat ekstrim itu Untuk menuju pantai tempat penyu bertelur Tapi semuanya terbayar dengan melihat penyu dengan ukuran besar Jadi fresh ya Pak? Wah fresh sekali Luar biasa itu tanggal 30 dan 31 Nah tanggal satunya Hari tidur nasional Karena juga capek banget ternyata Sudah itu ya Kesukamade ya Ini emang anak-anak pernah Kesukamade? Belum lagi mana Orang Asri Banyuwangi malah belum Tenggung Sukamade Serinya saya ikut ya Pak Harusnya gitu Melewati benteng Takeshi Waduh Benteng Takeshi Meloncat-meloncat Meloncat-meloncat Nanti lambung Mbak Zizi kocak Jangan Jangan gak boleh Tapi yang jelas memang jalannya luar biasa Maka Adam berat dan harus memakai kendaraan khusus Ya ibaratnya itu begini Kalau kita bawa apel dari bawah Kemudian bawa es Ditaruh di gelas Kita naik mobil itu Sampai di atas jadi jus apel ini Karena terus kocak-kocak Iya Selama perjalanan di jus di goncang terus Tapi seru Luar biasa Banyuwangi Jadi bangga Bangga banget Harus bangga Nah kalau boleh saya tahu Pak Roni ini baru pertama kali ini Atau sebelumnya juga udah pernah ke Mandua Banyuwangi? Sebelumnya sudah pernah Bahkan beberapa kali Ini kalau gak salah ke tiga kalinya Jadi saya sangat mengenal Dan saya juga sangat faham Tahu sekali bagaimana potensi Anak-anak di Mandua yang luar biasa ini Bahkan barusan saya sempat jalan-jalan ke Kelas ManPK ManPK Ya sekaligus nyapa mereka Karena saya juga lulusan ManPK loh Jelek-jelek ini Lulusan ManPK ya Pak? Iya Insecure gitu Insecure gitu Dulu ya Kemudian barusan juga Alhamdulillah bisa nyapa teman-teman di Mahat juga Ketemu dengan musrif dan musrifah Sehingga saya semakin faham bahwa Memang Mandua Banyuwangi ini Beyond comparison Luar biasa Nah mungkin dari Bapak sendiri Perbedaannya dari terakhir kesini ya Sebelum ini Dan sekarang bagaimana perbedaannya Atau mungkin dari segi prestasi-prestasi Sisi ManPK Untuk membaca prestasi ManPK Saya kira saya tidak harus kesini Karena sekarang kan viral sekali ya Jadi di ManPK Ada ini ada ini Semuanya terekam rapi Di memori saya Yang akhirnya sampai pada kesimpulan Bahwa Mandua Banyuwangi memang luar biasa Dan mudah-mudahan tetap bisa jaga Ingat loh ya Membangun itu sulit Tetapi lebih sulit mempertahankan Denger ya teman-teman Adik-adik Soalnya kan habis ini kita udah lulus ya Perjalanan kita Sampai kelas 9 semua Kelas 12 Eh sorry Kelas 9 tuh kan untuk ini ya Soalnya masa saya sekolah dulu gak ada loh Jadi hanya kelas 123 123 gitu aja Makanya kalau Kelas 3 tuh masih mikir dulu Harus ditambah berapa 12 gitu Ya kelas 12 semua ya berarti Ini udah lulus Betul Iya ntar lagi udah ujian Iya ntar lagi udah ujian Ini rencana mau kuliah dimana nih Mbak CZ dulu coba Alhamdulillah pak Keinginan kita berdua ini selara sejalan sehati Maksudnya Kampusnya sama Yang dipengenin tuh kampusnya sama Tapi jurusannya berbeda Ada di Surabaya lah pak Oh di Surabaya Kalau boleh tahu kampus apa Bismillah ya Bismillah ya Di UNER Alhamdulillah Iya Anak-anak terbaik harus di kampus terbaik juga Amin Amin Ini kenapa Kenapa kemudian saya jadi host ini Kemalian balik tanya Aduh Gak apa-apa Kita bencana Dan itu kita juga butuh tempat curhat gitu Butuh ditanya-tanya Oh gitu Ya kalau gitu saya tanya lagi Milih fakultas apa ini Oh Gimana bahasnya judul Kalau dari saya itu pengennya di psikologi bahasa Psikologi Kalau saya sendiri Saya ke sastra Indonesia Sastra Indonesia Kenapa psikologi sih Karena saya itu suka gitu pak Belajar-belajar Suka Mental-mental gitu Suka nyembihin orang stres Kalau mas Danang itu ya Kadang biasanya kan stres ya Kecil-kecil gini tuh Gampang stres mas Danang pak Jadi biasanya itu ceritanya ke saya Terus saya itu yang ngasih solusi gitu Udah seperti ibunya gitu saya itu pak Kebetulan memang sastra ya Jadi stres sama enggaknya itu beda tipis Kalau orang sastra itu Tau-tau rambutnya panjang Terus enggak pak Memang sastrawan kayak gini Maaf saya sastrawan Terus Mbak Zizi nanti Kalau udah jadi psikologi Jadi kestatolog maksudnya Nanti kalau Mbak Zizi kan membenahi mental orang ya Jangan lupa mental sendiri Menomersatukan diri sendiri baru orang lain Ya udah mudah-mudahan lancar ya Sesuai dengan harapan Dan jadi anak yang membanggakan orang tua Titip namaman dua loh ya Dimanapun nanti buktikan bahwa Alma mater kalian disini Emang alma mater yang Luar biasa Karena dimanapun kalian berada Masti yang terbawa itu adalah Ini sekolah dimana dulu mesti gitu Ngomong-ngomong nih pak Soal prestasi dari Mandua Banyuwangi Karena kan mungkin bapaknya Belum tahu sedikit ya Belum tahu sedikit tentang prestasi Kita ada sesuatu yang bisa diceritakan Apa itu? Apa? Bikin kepo aja ini Kita kan kasih surprise mu Jadi kita itu perkenalkan Kita itu dari tim media Tim medianya Mandua Banyuwangi Betul sekali Tim media di Mandua Banyuwangi Yang kerjaannya tuh Mengumpulkan informasi-informasi Ada di Mandua Banyuwangi Meliput berita Meliput berita Jadi masuk salah satu ekskul ya Iya Ekskul organisasi Organisasi juga Terus kemarin itu kita punya Program yang namanya Saka Sana Saku Bapak tau gak Saka Sana Saku? Iya Tau Satu kegiatan Satu narasi Satu buku Nah alhamdulillah Tahun kemarin 2003 Tahun kemarin Itu alhamdulillah kita berhasil Sedikit lah Sedikit berhasil sedikit Apa namanya Mengimplementasikan program kerja itu Jadi kita ada sesuatu di web Bapak Luar biasa ini Ada tiga buku Ini ya tulisan anak-anak semua Betul sekali Di dalamnya itu tulisan Anak-anak Mandua Banyuwangi Yang tergabung dalam tim media Nah boleh Jadi itu tuh isinya tentang kegiatan-kegiatan Saya baca ya Pertama Warta Mandawangi Goresan prestasi Menggapai mimpi Iya Kemudian Oh ini anu ya Iya sama Buletin ya Semacam jurnal gitu Oh gitu Jadi di dalamnya ada beberapa Event-event yang sudah terselenggara Di Mandua Banyuwangi Dan juga prestasi Sisu-sisu Mandua Banyuwangi Terus kebetulan Ini kurang sempurna ini masih Karena gak ada foto saya Bapak Ah gitu aja Insek dirudah Udah mentalnya udah Tipis-tipis terkikis Gantian dong Kasih surprise Masa tadi surprise Saya kasih surprise juga Ya itu barusan saya bilang Kurang sempurna Nanti foto bapaknya disini Ada disini Nah Ini pengarsipan Buletinnya Mandua Banyuwangi Jadi kayak setiap acara Selain ditulis di buku Kita juga ditulis di koren Jadi kayak gini Koran kita masih seperti ini Koran kita masih seperti ini Bagus lah Yang jelas ada yang online juga kan Beberapa kali saya baca Di Mandawangi ini di grup WA Di grup wasa pegawai Kan mesti teman-teman laporan Ini perkembangan begini-begini Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi nanti bapaknya nanti Wajahnya nanti muncul disini Habis podcast Di 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 depan sini dong Ini kan yang event-event Tamu-tamu yang datang di Mandua Banyuwangi Lalu yang disebelah sini Ini langsung di skip aja ya pak ini Ini prestasi-prestasi Sisi-sisi Gitu bapak Ini yang masih Terbitnya Mingguan atau bagaimana? Nanti biasanya Kalau udah Kan penulisan disini Kan all system ya pak Jadi ditulis dulu Nanti di up di website Habis di up di website Itu langsung dikasih Apa di editkan bulletin Kayak gini Jadi langsung dicetak Itu jadi perhari Setiap ada berita Nanti langsung dicetak Tergantung event ya Iya bener sekali pak Bener banget Bagus lah ini Namanya literasi yang sungguhan ini Ngomong-ngomong literasi Mandua harus jadi pelopor loh ya Literasi Karena literasi itu islam banget loh Ikro Ikro itu Jadilah kamu orang yang literasi Yang punya literasi baik gitu Saya bangga sekali Terima buku ini News Mandawangi ya Sakasana Saku Luar biasa Ini sekarang edisi terakhir Yang ini ya Yang edisi tiga ini Yang edisi terakhir ya Edisi tiga Edisi tiga Itu terakhir itu Kegiatan pada tanggal Pada bulan Agustus 2023 2023 Jadi di akhir tahun 2023 Masih belum Masih belum Masih-masih Saya tunggu penerbitannya Siap-siap pak Oke Jadi kembali ke laptop ya pak Kembali ke laptop Oke laptopnya ketinggalan Saya ingin bapak penasaran Sebelum bapak dinas di Banyuani Sebelumnya pak Hayrani ini dinas di mana sih pak? Di kabupaten Sumeneb Di kabupaten Sumeneb Ujung timur pulau Madura Dan sekarang di ujung timur pulau Jawa Dari ujung ke ujung timur ya Dari timur ke timur Dari timur ke timur Membentuk ketimuran Apa sih Mas Danang? Bahasnya sih agak random ini Oke Jadi Besok itu kan Ngomong-ngomong tanggal tiga itu kan Ada hari amal bakti ya pak Kalau gak salah Ada upacara Hari amal bakti Ke 78 Betul Kalau boleh tahu Gimana sih harapan Bapak Koiron Sebagai Kepala Kantor Kemenak Banyuani Untuk Kabupaten Banyuani Kedepannya Seperti apa sih pak? Kalau boleh tahu Ya Saya di Kabupaten Banyuani Pada intinya merasa nyaman Banyak saudara Dan bisa berkolaborasi dengan Semua pihak Dengan Pemkap Oke Dengan yang lain juga seperti itu Nah Di Momen hari amal bakti Kementerian Agama ke 78 ini Saya berharap besar Bagaimana Seluruh entitas Seluruh unsur Yang ada di Kementerian Agama Kedepan bisa menjadi lebih baik Amin Lebih bisa memberikan pelayanan Yang sebaik-baiknya Kepada masyarakat Amin Harapan saya kepada Para siswa madrasah Juga seperti itu Terus buktikan bahwa Madrasah memang hebat Bermat Amin Amin Itu saja Dan itu kita tidak bisa sendirian ya Jadi semua elemen Harus mendukung Kalau di madrasah Saya harus didukung oleh Kepala madrasah Para Waka Kemudian KTU Guru-guru Tenaga Tata Usaha Dan dukungan terbesar Tentunya Siswa dan siswi Semua elemen harus bekerja sama ya Pak Betul Ya ibarat mobil lah Satu saja Tidak berfungsi Maka mobil tidak bisa jalan Itu namanya sistem ya Jadi Semahal apapun Mobil Alphard Misalnya Ini bukan endorse ya Kebetulan saja Karena kalau mobil mahal Mindset kita Kayak Alphard Semahal apapun Alphardnya Tetapi kalau Ini Ventilnya aja Lepas Yang harganya hanya 5 ribu Itu Itu lepas Tidak berfungsi Bisa jalan gak Tidak bisa Jadi semuanya Punya arti penting Dengan fungsinya Masing-masing Bisa berpengarung Iya Apalagi kalau Setirnya yang copot Itu Bahaya itu Bahaya Makanya Jadi ini tugas kita Saling bahu-membahu Bekerja sesuai sistem Bekerja dengan Sesuai tugas pokok Dan fungsinya Untuk bersama-sama Satu barisan Menuju kementerian agama Yang hebat Madrasah yang hebat Bermartabat Begitu Amin Amin Jadi kalau istilahnya Dalam sains itu Simbiosis mutualisme Simbiosis mutualisme Saling menguntungkan Semoga harapannya Bapak Bisa tercapai Amin Amin Nah ngomong-ngomong Tentang hari amal Bakti nasional nih Pak Kan sebelumnya itu Di tahun-tahun sebelumnya Selalu ada lomba-lomba Yang meriah Yang diikuti oleh Kegiatan-kegiatan Dan mungkin di tahun ini Apakah ada lagi Lomba-lomba yang Sangat meriah Yang bisa diikuti oleh Siswa-siswi RA MTS Maupun MA Ya Sebetulnya ada Cuman untuk tahun ini Betul-betul dipatasi Oleh Kementerian Agama Karena Ini kan menjelang tahun politik ya Oh iya Sehingga event-event yang Mengumpulkan orang banyak Nah itu supaya tidak Disusupi oleh Kepentingan-kepentingan politik Dimana kita juga harus netral Maka kemudian Kegiatan itu Kita batasi Contoh ini lagi Yang jadi andalan kita Yang paling besar itu Jalan santai itu JGS kerukunan umat beragama Itu biasanya ribuan orang Nah untuk sekarang Itu tidak kita laksanakan Diganti dengan bazar Nanti tanggal 6 datang ya Ke Taman Belambangan itu Amin Kok amin Iya semoga Insya Allah Insya Allah Kita pasti insya Allah datang Semoga ada yang mengajak ya Yang menggarengi Soalnya Biasanya kalau kita keluar dari Yang ke Banyuwangi Kalau kita cuma Apa ya Anak-anak aja itu Tidak berani pak Kita soalnya Kita masih kecil Masih kecil ya kan Nanti bisa minta Didampingi oleh guru-guru Atau oleh orang tuanya Betul pak Fajar Didampingi ya pak Fajar Pak Fajar ajak kita ya pak ya Oke Jangan didampingi dulu Masalahnya boleh enggak Boleh enggak sama orang tua Harusnya boleh sih Dapat izin enggak Kita pengen ke bazar juga soalnya Oh iya Makan-makan lagi Nanti ada doorpressnya loh Ada sepeda listrik Ada dia-dia menarik pokoknya Saya mau Saya mau Saya siap Siap ya kak Oke harus siap Ya mudah-mudahan bisa datang Amin Amin Catat ya tanggal 6 Jam 6 pagi Jam 6 pagi Jam 6 pagi Berarti berangkat dari sini Habis subuh Jam 5 bisa Jam 5 itu ya Jam 5 nyampe sana Sebelum jam 6 Soalnya Bukan supir sih ya Allah Biasanya Bapak yang Terlalu banyak Terlalu banyak Terlalu banyak Terlalu banyak Terlalu banyak Terlalu banyak Tapi tanpa ada Turbulensinya Tanpa ada turbulensi Setenang itu ya Setenang itu Kalau boleh tahu ini Bapak Khoyron Sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Tahun ini Apa sih program Bapak kedepannya Untuk memajukan Kementerian Agama Mandua Banyuwangi Jadi program kita banyak ya Banyak Jadi Bisa disebutin satu Di setiap bidang Di setiap seksi itu Kita punya inovasi-inovasi Sesuai dengan event-event yang ada juga Salah satunya untuk yang bidang madrasah ini Saat ini kita sedang menggerakkan madrasah literasi Kemudian Alhamdulillah Sudah ada beberapa madrasah unggulan Yang kita SK kemarin Kemudian madrasah digital juga Bahkan juga ada madrasah di Wiyata Ini Alhamdulillah Ini rata-rata di Banyuwangi Sudah di Wiyata semua Bahkan kita ada andalan loh ya Salah satu MTS itu menjadi Dijuluki MTS terbersih Se-Indonesia Semoga Mandua Banyuwangi selanjutnya Ya itu MTS Nanti Mannya harus ini Harus Mandua Banyuwangi Ya dibersihkan semuanya nanti Harus dibersihkan rata Oh enggak Bukan gitu Kemudian juga ini ya Madrasah digital Kita berharap Digitalisasi di berbagai aspek di pendidikan itu Dimulai dari madrasah Madrasah menjadi Menjadi Pemimpin dalam hal ini Sehingga anak-anak betul-betul Bukan hanya bisa memanfaatkan Atau mengoperasikan IT Tidak hanya itu Tetapi menggunakan IT pada tempatnya Ya kalau mengoperasikan semua Sekarang anak-anak umur 3 tahun pun Bisa udah bisa Buka Youtube Buka Instagram Nah digitalisasi madrasah itu Harapannya Bukan hanya Untuk Mengoperasikan IT Memanfaatkan IT Tapi Memanfaatkan pada Pada tempatnya Biar gak salah guna Iya betul Harus lebih kreatif lagi Menggunakan media sosial Bener banget Informasi Teknologi informasi itu Sama seperti pisau ya Pisau itu kalau di tangan ibu rumah tangga Dibuat Motong bawang di dapur Sangat berguna Tetapi ketika di tangan penjahat Ini bisa jadi senjata yang mematikan Nah itu dia Jadi harus pintar-pintar ya Pak Menggunakan Iya media digital ini Soalnya Kalau saya lihat sekarang itu Anak-anak yang Masih kecil aja Mas Urusan psikolog nanti Saya lihat salah satu Salah satu efek ya Salah satu efek Media sosial itu adalah Membuat anak gampang baper Aduh Anak rapuh Ada masalah Diselesaikan dengan cara-cara Yang mereka lihat Bagaimana di Instagram Bagaimana di Youtube Bukan penyelesaian yang positif Tapi penyelesaian yang baperan Semua didramatisi dan sebagainya Ah itu Bukan mandua banget lah Kayak gitu Gak boleh ya teman-teman Ini tugas psikolog loh ya Nanti ya Sastrawan Sastrawan harus bisa menarasikan Dengan karya yang indah Amin Semoga kita bisa ya Membawa generasi-generasi Kayak kita Kederaan-kederaan sekarang Iya benar Ke jalan yang lurus Ke jalan yang benar Ke jalan yang diridui Oke Baik Bapak Untuk terakhir ini Terakhir Tiba-tiba terakhir ya Pak Tiba-tiba terakhir Gak kerasa ya Iya gak kerasa Padahal rencana saya tadi 5 atau 10 menit aja disini Ini kalau bukan host yang hebat ini Masya Allah Oke gimana Untuk terakhir Kesan dan pesan Bapak Datang di Mandua Banyuwangi Dan juga pesan-pesan Untuk seluruh warga Mandua Banyuwangi Terutama siswa siswi Mandua Banyuwangi Silahkan disampaikan Agar Tersampaikan Mungkin juga siswa-siswi biar termotivasi gitu Dari masyarakat atau pesan dari Bapak Untuk Bapak Kepala Madrasa Yang saya banggakan Seluruh Dewan Guru Para musyrif dan musyrifah di Mahat Pesan saya pertama Terus lakukan yang terbaik Dan lihat keajaiban selanjutnya Yang pertama Kemudian untuk Anak-anakku Siswa di Mandua Banyuwangi Ada Bapak Tah yang mengatakan Anak muda itu ingin bebas Dan itu pasti Tapi ingat Masa depan taruhannya Jangan Karena kebebasan sesaat ini Maka kemudian masa depan yang suram Ada di depan kita Jangan sampai Jadi mending sekarang Tuntut ilmu sebanyak-banyaknya Cari ilmu ya Bukan tuntut ilmu ya Karena ilmu tidak bersalah Tidak boleh dituntut Katanya Cak Lontong Cari ilmu sebanyak-banyaknya Lakukan Segala sesuatu Dengan sebaik-baiknya Kurangi waktu istirahat Jangan terlalu banyak media sosial Gunakan media sosial pada tempatnya Untuk ban informasi Jangan untuk yang lain Apalagi yang negatif-negatif Berbanyak belajar Lalu silakan dirasakan manfaatnya nanti Kalau sudah dewasa Mudah-mudahan semuanya jadi orang sukses Amin Amin Semoga Pesan dari Bapak Hayron Hidayat Tersampaikan baik Tersampaikan dengan baik Kepada teman-teman Dan seluruh warga Mandua Banyuang Bener bang Wah Gimana mas Dena Banyak ya sebenarnya pesan dan edukasi Dari podcast kita Pates yang hari ini Soalnya yang meliputi Apa aja ya tadi Eh jangan mendadak lupa Tentang penggunaan IT dengan benar Terus kemudian Terus yang terakhir ini tadi Bapak menyebutkan bahasanya Ini istilah yang lebih mudahnya aja ya Teman-teman tuh jangan ada di zona nyaman-nyaman terus Betul Jangan ada di zona aman-aman terus Jadi harus keluar Harus mencoba lagi Dan mencoba hal-hal baru Ingat loh bahwa insecure itu juga banyak positifnya Insecure banyak positifnya Iya Karena gini kak Efeknya Karena kalau contoh Aku insecure sama Bapak Zizi Karena Bapak Zizi itu pintar public speaking Terus saya jadi termotivasi Oh kayaknya saya insecure ke Bapak Zizi Karena public speaking Saya akhirnya pengen belajar public speaking Oh gitu Nah that is I mean Gitu ya mas itu ya Jadi gak boleh ya kalau Aku insecure sama Mas Danung Jadi kayak udah lah aku nyerah aja Gak boleh Kita harus meskipun insecure kita tetap masih berusaha Itu namanya pesimis Oh pesimis Itu bukan genzet banget ya Zizi Bukan kita banget Oh iya betul Bukan kita banget Oke 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 karena kita sudah ada di penghujung acara Di penghujung podcast apa? Sebentar Sebelum kita mengakhiri kita password dulu gak Zizi Oh ya Allah Oh tadi kita udah berencana loh Bapak kita itu sebenarnya tadi itu punya jargon Apa itu apa itu Jargonnya itu kita lupa banget Setiap nanti di tengah-tengah Kita tuh kayak ada ice breaking gitu Setiap saya bilang Apa tadi Podcast Mandul Banyuwangi Ngobrol asik Oh gitu Tapi saya lupa Saya lupa Jadi kita di akhir aja Nah lupa ini kan juga merupakan Ini bukti dari keasikan kita mulai tadi kan Iya Sangat asiknya itu kita lupa loh Ada hal yang lain Jadi loh segala sesuatu kalau dilihat dari positifnya keren loh Alhamdulillah Alhamdulillah Kita gak tau akhir-akhir ini apa gara-gara libur dua minggu ini ya Pak Setiap nanti kita lupa Iya betul banget Jadi kita jargon Ini ya PDIP ya Penurunan daya ingat Aduh Faktor U Pak Umur Emang umur berapa Kan baru berapa 18 Tapi saya masih 16 Pak Aduh ya Allah Yaudah kita jargon di akhir-akhir ini ya Pak Oke boleh diulang Karena saya sudah mulai lupa juga Dicontokkan boleh ya Kak Ayo coba Jadi nanti saya kasih abang-abang gini Pak Podcast Mandul Banyuwangi Ngobrol asik Oke Asiknya tuh gini sih Sambil gini ya Menikmati Pak Oke Siap Sudah siap ya Pak Siap Siap Mas Danang Siap Mengadu ke kamera ya Saya ngadu kamera yang mana ini Oh gitu Oke Ayo Kak CZ mulai Podcast Mandul Banyuwangi Ngobrol asik Wih Teman-teman Oke luar biasa obrolan kita sih yang ini Baik Terima kasih Bapak Haironi Hidayat Sudah menyempatkan hadir ke Mandul Banyuwangi Dan berkunjung di tempat kita ini Tempat podcast kita Tempat Tempat Produksi Mandul Banyuwangi ini Dan semoga kedepannya Bapak Haironi Sehat selalu Amin Dilancarkan segala urusannya Amin Dilancarkan rezekinya Amin Amin Doa yang sama untuk seluruh warga Mandul Banyuwangi Amin 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 Ya Rabbal Alamin Dan untuk teman-teman di rumah semoga obrolan kita pada pagi Eh pada pagi Siang Pada siang hari ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Apalagi gak salah tingkah gitu Baik Mungkin cukup disini saja ya obrolan kita hari ini Dan semoga podcast Mandul Banyuwangi selalu lancar terus kontennya Jangan lupa komen share and subscribe Jangan lupa klik itu apa tombol loncengnya Yang gak ketinggalan video-video terbaru Jadi channel Banyuwangi Eh channel YouTube nya apa ini Oke saya langsung subscribe ya Makasih ya Pak Dan Yo yo Saya stalking Nanti Disitu udah banyak video podcast-podcast kita Pak Podcast seru Mandua Banyuwangi Wih muncul di First row ini Teman-teman jangan lupa subscribe loh Iya Kalo lagi warga Manyuwangi Oke ya Boleh di zoom ntar Nah ini Pak Saya subscribe ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Teman-teman yang meriah Oke 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 teman-teman mungkin obrolan kita cukup sampai disini saja Semoga kita masih bisa bertemu kembali sebelum kita berdua lulus Iya Dan siapa kita Jenang J-J-E-N Danang Kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye